Anda masih menyimak News on the Spot, pemirsa ratusan calon penumpang mulai memadati Stasiun Senen Jakarta Pusat dan para pemudik memilih untuk pulang kampung halamannya lebih cepat untuk menghindari kepadatan. Sudah ada reporter Keisya Netania dan juru kamera Indar Mawan dan Rian Nurianingsi dari Stasiun Senen Jakarta Pusat. Keisya, bagaimana situasi jelang arus mudik lebaran di Stasiun Pasar Senen? Ya Kak Adlos, memang hari ini, yaitu tanggal 26 Juni hingga nanti tanggal 17 Juli diprediksi akan menjadi arus angkutan mudik dan arus angkutan balik oleh PT KAI. Dan hari ini, tanggal 26 Juni, dari pagi kami ada di sini, kami memantau bahwa dari pagi tadi sudah banyak sekali calon penumpang kereta api yang akan mudik menuju daerah mereka masing-masing. Tadi kami sudah melihat bahwa ada begitu banyak orang yang lalu lalang membawa koper, membawa tas belanjaan atau membawa ransel atau kardus-kardus yang sangat besar untuk mempersiapkan 10 hari, buah hari atau bulan kuasa di kampung halaman mereka masing-masing. Dan dari PT KAI sendiri, khususnya di Stasiun Pasar Senen sini, sudah mempersiapkan 26 kereta reguler yang akan dipersiapkan untuk menampung seluruh calon penumpang yang akan pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Juga mereka sudah menambahkan 3 kereta khusus untuk menampung lonjakan penumpang yang akan terjadi nanti pada tanggal 4 Juli mendatang. Dan barusan, kami pantau bahwa kereta terakhir yang berangkat dari Stasiun Senen ini, yaitu kereta dengan tujuan Surabaya, yaitu kereta Gaya Baru Malang. Dan sampai saat ini kami sudah mendapatkan informasi bahwa sudah ada lebih dari 3.000 penumpang yang datang dan diberangkatkan ke kampung halaman mereka masing-masing. Dan diprediksi bahwa hari ini akan ada 20.000 penumpang yang akan datang dan pergi ke atau pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Dan jumlah ini akan terus bertambah hingga nanti puncak dari arus mudik, yaitu tanggal 2 Juli atau H-4 dari Hari Raya Idul Fitri mendatang. Untuk suasana atau persiapan yang dilakukan oleh Stasiun Pasar Senen ini, kami sudah melihat bahwa di sini sudah disiapkan berbagai macam posko, yaitu posko pengamanan dengan penambahan jumlah polri yang berjaga-jaga di sini maupun posko kesehatan. Karena seperti yang kita tahu saat ini masih bulan puasa dan masih banyak masyarakat yang pulang kampung dengan kondisi puasa dan akan rentan mengalami sesak nafas atau pingsan di tengah kepadatan stasiun kereta api. Selain itu, Carlos, kami juga melihat bahwa sistem yang disediakan oleh Stasiun Pasar Senen ini sudah sangat baik, yaitu masyarakat tidak boleh masuk ke dalam peron sebelum 1 jam keberangkatan mereka. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penumpukan yang biasanya selalu terjadi di dalam peron. Jadi masyarakat hanya dapat menunggu di halaman dari Stasiun Pasar Senen ini sebelum akhirnya 1 jam sebelum mereka berangkat, mereka baru diperbolehkan untuk masuk ke dalam peron. Selain itu, dapat kami informasikan bahwa di sini mulai tahun ini di Stasiun Pasar Senen maupun di Stasiun Gambir, diperlakukan pembatasan barang bawaan. Jadi masyarakat atau ini kami informasikan bagi calon penumpang yang akan berangkat melalui kereta api, kami informasikan bahwa di sini akan ada pembatasan yaitu maksimal barang bawaan 20 kg yang gratis atau tidak dikenakan biaya tambahan. Tapi jika satu orang penumpang membawa lebih daripada 20 kg, mereka akan dikenakan biaya tambahan 3.000 sampai 10.000 rupiah tergantung dari kereta yang mereka pergunakan. Dan jika mereka membawa barang bawaan lebih dari 40 kg, PT KAI sendiri akan menyarankan mereka untuk terlebih dahulu mengirimkan barang-barang bawaan mereka melalui ekspedisi. Carlos? Iya, Keisya banyak yang menilai bahwa angkutan kereta api adalah angkutan dengan minimal eksiden begitu dan kemudian dipilih oleh masyarakat umum untuk digunakan sebagai angkutan transportasi lebaran. Jika kemudian ada yang belum mendapatkan tiket, bagaimana kemudian masyarakat bisa mengakses tiket? Padahal mungkin pembayaran atau pembelian tiket itu tidak bisa didapatkan lagi melalui calon, tetapi melalui online misalnya di stasiun. Ya, Carlos tadi kami sempat berbincang dengan pihak dari stasiun Pasar Senen ini. Mereka menghimbau agar masyarakat yang belum mendapatkan tiket tidak datang ke stasiun Pasar Senen, tapi dapat mengakses atau mencari tiket melalui online. Karena mereka menghimbau sekali lagi bahwa saat ini stasiun atau PT KAI sudah sangat baik dalam sistem online. Jadi jika masyarakat yang ingin pulang melalui jalur kereta api tapi belum mendapatkan tiket, mereka dapat mencari lewat online atau di web PT KAI dan menunggu jika kemungkinan ada masyarakat atau penumpang yang membatalkan tiket mereka. Atau mereka juga dapat datang ke minimarket yang sudah menyediakan atau bekerja sama dengan PT KAI untuk menyediakan tiket maupun melalui agen-agen yang menyediakan tiket kereta api. Namun kami informasikan sedikit bahwa di sini menurut pihak dari PT KAI sendiri, mereka mengatakan bahwa di tanggal-tanggal favorit yaitu tanggal 1 hingga tanggal 5 Juli mendatang, tiket kereta sudah habis terjual. Namun masih ada kemungkinan penumpang yang membatalkan tiket kereta dapat dibeli oleh penumpang lain atau penumpang baru yang baru akan mencari tiket keretanya saat-saat ini yaitu di tanggal-tanggal 1 hingga 5 Juli mendatang. Carlos. Baik, ada Kesia Netania dan Indar dan Ria melaporkan langsung dari stasiun Besar Pasar Senen Jakarta Pusat. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Terima kasih, selamat menikmati.